bismillahirrahmanirrahim ini adalah cara merobohkan sapi dengan simpul pramuka ronok ronok kesana lurus kesana ronok ronok lihat kesana ronok proyek mutir wih yan yuk ditarik sama-sama kue tarik yang keras yan kue posisi buntutnya dimeronok adepnya ngetan benggulon wih yan mas ayo wih kue berubah no talini dipasin yang tengah-tengah ditarik disana sini cunggu nih di tengah-tengah tarik yang kencang kencang posisi ikin yang tengah-tengah 1 2 3 keras tarik keras terus 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 robohkan 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 cepat robohkan 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 nah nah iya sukses ini cara untuk merobohkan sapi dengan cara pondok pesantren rawdotul makfurin yes ini kemudian tetap ditahan sana ditahan sana ditahan pondok sama menahannya terus sapi posisi tilos-los tilos-los terus nah ini sudah dia dia sudah ditidurkan begini jadi posisi dua orang sana satu narik dan sana satu narik nah inilah praktek secara syari untuk menyebelih sapi dengan cara metode simpul tali simpul pramuka berhasil hanya dua orang bisa merobohkan sapi ini ini mas junet sama mas sopian ini nanti kalau sudah begini posisi tinggal mengeksekusi ini kepala berada di sebelah selatan kalau di indonesia apa sih menghadap kiblat posisinya seperti itu tadi terima 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 kasih telah menonton Terima kasih telah menonton